Intro Jokowi sendiri yang membuat menterinya lamban bekerja Lambannya kinerja kabinet, dinilai tidak bisa disalahkan dan menerupukan kegagalan para menteri Sebab Presiden Jokowi Dodo sendiri yang membuat hal itu terjadi Aktivis 98 Rai Rangkuti mengatakan Presiden Jokowi selalu merekankan pada pembantunya di kabinet untuk tidak membuat kegagalan dalam menghadapi pandemi COVID-19 Tapi memang lambannya kinerja kabinet itu tidak bisa melulu dilihat sebagai kegagalan para menteri Saya kira ada sebab dari Presiden sendiri yang selalu merekankan agar tidak membuat gaduh Ucap Rai Rangkuti pada Senin 29 Juni kemarin Karena kata Rai, sejak awal pengumuman kasus pertama COVID-19 di Indonesia Presiden Jokowi terkesan menghadapi dengan cara biasa Sehingga kesan tersebut tertanam di benak banyak orang Agar dalam menghadapi COVID-19 ini tak memperlihatkan sikap panik Bahkan dikesankan sebagai sesuatu yang biasa dan akan dapat kita lalui dengan cara yang biasa yang dimodifikasi Pungkas Rai Rangkuti Mau ganti menteri tiga kali sehari tak akan ngaruh Karena akar masalahnya pada pucuk pimpinan Wacana Jokowi melakukan resafal para menterinya dikomentari oleh pengamat politik Abdul Rahman Syekh Abu Bakar Ia menilai permasalahan bangsa Indonesia saat ini ada di puncak pimpinan negara Bukan pada kabinet Walaupun menteri diganti dinilai tidak akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan Mau ganti menteri tiga kali sehari tetap tidak berpengaruh pada kinerja rezil Karena bukan akar masalahnya Akar masalahnya adalah pucuk pimpinan Tulis Abdul Rahman Syekh Abu Bakar di akun Facebook dia Sebelumnya Presiden Jokowi memperlihatkan sikap marah terhadap para menteri di rapat internal kabinet Sekali lagi Langkah-langkah ekstraordinari ini betul-betul harus kita lakukan Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik Entah langkah-langkah kepemerintahan Akan saya buka langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara Kata Jokowi seperti arahannya kepada kabinet Indonesia maju dalam rapat terbatas 18 Juni lalu Yang ditayangkan oleh channel Youtube Setpress pada minggu 28 Juni Bisa saja membebarkan lembaga Bisa saja reshuffle Itu sudah kepikiran kemana-mana Entah buat perpu yang lebih penting lagi Kalau memang diperlukan Karena memang suasana ini harus ada Suasana ini tidak mungkin tidak ada Bapak ibu tidak merasakan itu Kata Jokowi Jokowi mau reshuffle Pigei bilang sumber masalah justru ketidakmampuan memimpin Aktivis HAM Natalius Pigei menyoroti pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang kepikiran mau mereshuffle jajaran menterinya di kabinet Indonesia maju Ia menilai justru persoalan saat ini karena kepemimpinan Jokowi selaku kepala negara Terserah dia mau ganti menteri atau tidak, itu urusannya Sumber masalah saat ini justru soal ketidakmampuan memimpin Indonesia Kata Pigei dalam pesan singkat Senin 29 Juni Pigei mengkritisi gaya kepimpinan Jokowi selama menjabat RI1 Menurutnya ex-gubernur DKI Jakarta itu sering berbohong Saya justru tidak percaya Jokowi dengan omongannya Karena sering berbohong dan selalu berbohong Ujar Pigei Pun terkait isu reshuffle yang kembali mencuat Ia berharap Jokowi bisa introspeksi Kata dia lebih baik terkait hal-hal teknis administrasi intern diungkap ke publik Pigei menilai susunan menteri di kabinet kali ini pun masih bermuatan politik dan tidak akomodatif Maka itu dengan ujian adanya pandemi corona ini dari segi ekonomi, sosial Disebutnya kurang memberikan harapan ke rakyat Bagi dia, Jokowi sebagai presiden hanya mempunyai dari prestasi politik Namun tidak untuk reputasi Perestasi politik Jokowi itu oke Tapi reputasinya belum terlihat Sebut Pigei Isu reshuffle kabinet kembali mencuat Karena ucapan presiden Jokowi yang tampak keciwa terhadap kinerja para menterinya Yang menganggap biasa krisis pandemi corona Jokowi menyampaikan hal itu saat pidato kenegaraan di istana pada Kamis 18 Juni lalu Jokowi bilang situasi krisis jidikah pandemi corona harus disikapi dengan langkah-langkah yang luar biasa Ia mengajak jajaran menterinya menjalankan amanat karena ada tanggung jawab terhadap 260 juta lebih rakyat Indonesia Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepentingan, entah langkah pemerintahan Akan tetapi akan tetap saya buka Langkah apapun yang luar biasa akan saya lakukan Untuk 267 juta rakyat itu Dan untuk negara Bisa saja membuarkan lembaga, bisa saja reshuffle Itu semua sudah kepikiran pada saya Kata Jokowi dalam pernyataannya di channel Youtube Sekretariat Presiden Minggu 28 Juni Dalam rapat itu, meminta jajaran kabinetnya mempunyai satu kesamaan pikiran bahwa saat ini dalam situasi krisis Karena itu ia menegaskan agar para kabinet mesti bekerja keras PKS bilang, Pak Jokowi Indonesia butuh kepemimpinan yang jelas Bukan marah-marah seakan pencitraan Politikus PKS Mardani Alisera menanggapi Viralnya pidato Presiden Jokowi Dadul memarahi menterinya Pasalnya pidato ini ternyata pidato 10 hari yang lalu Dan baru diunggah kemarin oleh Biro Pers Istana setelah 10 hari Dan dalam 10 hari ini belum ada keputusan dan tindakan apapun dari Pak Jokowi Setelah pidato marah-marah dan mengeluh Indonesia butuh kepemimpinan yang jelas bukan sekedar mengeluh dan marah-marah seakan pencitraan Kata Mardani melalui akun Twitternya Senin 29 Juni Mardani mengingatkan Presiden Jokowi bahwa dalam kondisi krisis diperlukan keputusan dan tindakan cepat dari seorang pemimpin Bukan sekedar pidato dan mengeluh di depan menteri dan rakyat Opsi resawal dapat dilakukan untuk mengakselerasi program-program pembangunan Terutama di masa pandemi COVID-19 Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 267 juta rakyat Indonesia Bila ada menteri, pejabat atau aturan yang perlu diganti untuk mempercepat eksekusi program penanganan krisis secara Maka segera lakukan Otoritas dan tanggung jawab sepenuhnya di tangan Anda selaku Presiden RI Ujar Mardani Elisera Jangan-jangan Pilpres 2024 Megawati VS Prabowo Berbagai kemungkinan siapa yang akan maju Pilpres 2024 masih terbuka Meski ada yang mendorong tokoh muda diberi kesempatan tampil bertarung di 2024 Terbuka peluang tokoh tua seperti Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto berkontestasi Kemungkinan Megawati berhadapan dengan Prabowo di Pilpres 2024 ini Dikatakan pakar hukum Tata Negara Refli Harun saat mewancarai Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arit Seperti ditayangkan di akun Youtube Refli Harun Dalam tayangan berdurasi 53 menit lebih itu Refli mewancarai Selamat Ma'arif tentang sejumlah isu aktual Termasuk RUU Haluan Ideologi Pancasila Dan pernyataan Selamat agar Prabowo Subianto tidak maju lagi dalam Pilpres 2024 Nah, di salah satu bagian dalam tayangan tersebut Selamat kembali meminta agar Prabowo Subianto memberi kesempatan kepada kader muda atau tokoh muda Untuk maju Pilpres 2024 Bukan saya menghalangi Kalau beliau mau maju lagi ya silahkan saja Tapi kita minta berikan kesempatan kepada tokoh yang muda Ujar Selamat Menyikapi hal itu, Refli menyebut ambisi politik tidak terbatas Dia mencontohkan Mahathir Mohamad di Malaysia yang masih maju lagi di usia 90an tahun Apalagi usia 70 tahun enteng itu Jangan-jangan nanti tahun 2024 Megawati vs Prabowo Jangan-jangan Ujar Refli sambil tertawa Refli mengatakan hal itu bisa terjadi jika presidential threshold dipertahankan 20% seperti saat ini Kemudian Gerindra keluar kabinet lalu bergabung dengan para pol yang ada di luar seperti PKS, PAN, dan Demokrat Yang sana nanti tiba-tiba berpikir Wah, Bu Megawati masih bisa nyalo nih Bisa jadi Megawati berhadapan dengan Prabowo Yang di atas 70 tahun semua itu Katanya sambil tertawa Diketahui, tahun ini Prabowo Subianta berusia 69 tahun Sementara Megawati 73 tahun Keduanya pernah berduet pada Pilpres 2009 Namun kalah dari SBY Budiono Selamat kemur Awak PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton